selamat pagi 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 yang kedua iblis itu mengoreksi syariat Allah apa artinya kalau perceraian itu halal kenapa kita hanya fokus kepada perbuatan yang tercelah ini ada syariatnya maka harus dihukumi bisa jadi kita hari ini berubah menghukumi bahwa cerai itu adalah perbuatan ibadah pendengar radio bahana yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sehingga menjadi pertanyaan bagi kita semuanya benarkah Allah membencit yang namanya cerai begitu jika kita melihat kondisi situasi istri yang tertindas istri yang dipukuli suami yang tidak sholat artinya ini semuanya menjauhkan dari ketaatan kepada Allah yang nama nusyus itu adalah manakala tidak taat kepada Allah dan juga tidak tidak tunduk kepada Allah dan tidak taat kepada suami ini ini akan terjadi baik itu dari laki-laki maupun suaminya maka ada gugatan yang namanya cerai begitu sekali lagi jamaah kita harus paham betul bahwa kondisi seperti ini diperbolehkan sehingga menghukumi cerai itu bisa mubah bisa wajib begitu sehingga sekali lagi jika syariat halal jelas perbuatan itu menjadi ibadah dan juga bisa jadi perceraian itu ya perceraian itu satu ibadah sehingga kita tidak memaknai bahwa perceraian itu perbuatan tercelah karena apa di dalam situ demi perdamaian sehingga tidak saling untuk membenci untuk bertengkar kalau kita melihat dari tujuan dari perceraian tersebut maklumlah kita kadang-kadang capaian dari pernikahan itu untuk membangun untuk membangun apa suami istri ini tunduk patuh kepada Allah karena juga kita maklumi bahwa yang mempernikahan itu tujuannya tidak lain untuk mengantarkan baik suami maupun istrinya untuk menjemput khusnul khotimah begitu sering kita ini jamaah kita menjustifikasi makna dan hakikat sebuah perceraian perlu dipahami betul bahwa perkawinan itu sebuah ikatan yang sakral secara hukum secara sari namun juga kita manusia apakah ada yang kekal dan abadi begitu maka bisa jadi terjadi dalam perjalanan untuk membangun makhlika pernikahan ini terjadi yang namanya cerai tetap bisa jadi putus begitu maka pendengar radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala perjalanan sebuah pernikahan bisa jadi langgeng sampai kita dijemput oleh Allah yang namanya kematian namun kadang-kadang kita lihat di masyarakat kita perceraian yang disebabkan karena takdir Allah artinya dari salah satu pasangan ini ada yang meninggal maka tidak jadi perbicaraan karena sebuah takdir yang harus dijalani namun mana kala perceraian itu karena ego begitu maka jangan kita terus menganggap oh itu perceraian yang menjadi perbuatan tercelah begitu tidak ego itu sebab ada yang harus atau egonya itu karena sesuai dengan sari begitu sekali lagi mendengar radio bahan yang dirahmati Allah bahwa yakinlah dalam ikatan kita perkawinan kita ini di tengah jalan bisa jadi putus begitu yang kedua bahwa penikiran itu awalnya sebuah pilihan pilihan siapa? pilihan kita manusia kepada siapa yang dia kehendaki untuk mengikatkan dirinya maka jelas pilihan ini pilihan yang terbaik sehingga Allah menggerakkan secara penuh begitu namun sekali lagi dalam perjalanan yang bernikahan itu dipilih dirinya sendiri namun ya karena satu hal begitu perceraian itu terjadi begitu siapa yang harus disalahkan apakah Allah tidak kan itu pilihanmu sendiri jika kamu mengambil sikap untuk bercerai ya sah-sah saja karena manusia tadi akan mengikatkan itu awal-awalnya kepada diri dia tapi bisa jadi dalam perjalanan karena satu hal yang itu sesuai dengan syari begitu dia tidak terus melangsungkan atau melanjutkan pernikahannya tetapi yaitu perceraian begitu inilah yang selanjutnya yang ketiga bahwasannya perceraian itu dihalalkan berarti itu syariat begitu dan dalam hal ini ini bisa jadi dalam kondisi darurat begitu jika yang apa ini melihat tidak ada nilai kemanfaatan bayangkan kalau saya sampaikan tadi bahwa ini kan untuk mendapatkan khusnul tetapi yang terjadi kita menjadi suul apa akan dilanjutkan kondisi seperti ini maka jalan yang harus ditempu adalah perceraian namun upaya-upaya untuk saling menasihati yang melalui tugas baik suami maupun istri itu terus dilakukan mendengar adu bahan yang dirahmati Allah karena perlu diketahui bahwasannya ketika kita sudah dikitbah sebelum terlaksananya akad ini sudah ada kemantapan kepuasan hati sehingga untuk melangkah menuju kerukunan dan cinta kasih begitu sekali lagi maka sekali lagi kita harus berupaya untuk mencari ridha Allah menikah itu dalam rangka mencari ridha Allah namun kalau kita melihat bahwa apa yang kita lakukan tidak mendapatkan atau memperoleh ridha Allah maka bisa jadi terjadi perceraian selanjutnya perceraian adalah dampaknya itu luar biasa sehingga hadis tentang yaitu dibenci oleh Allah ini adalah dampak yang luar biasa apa dampaknya tidak lain yaitu generasi lemahnya suatu umat terjadinya prostitusi banyak janda dan anak-anak terlantar inilah Allah benci karena implikasinya begitu yang kelima bahwa perceraian itu dihalalkan tetapi kita tidak melakukan dengan mudah begitu ada alasan yang syari yang layak begitu walaupun diperbolehkan secara syariat begitu sekali lagi pendengar radio bahan yang dirahmati Allah bahwasannya di dalam Quran surat at-talak ayat satu itu berkenaan dengan perceraian bahwasannya wahai wahai Nabi Muhammad salam apabila kamu menceraikan istri istrimu maka hendaknya kamu ceraikan mereka pada waktu mereka yaitu dapat menghadapinya atau iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu jangan kamu keluarkan mereka dari rumahmu dan jangan izinkan keluar kecuali jika mereka mengejarkan perbuatan keji yang jelas itulah hukum-hukum Allah dan sungguh dia tetap ia telah berbuat dolem terhadap dirinya sendiri kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru asbab nuzul ayat ini Anas menceritakan bahwa Rasulullah salam menceraikan istrinya yang bernama Hafsah lalu turunlah ayat ini yang memerintahkan Rasul untuk menafkai Hafsah sampai habis masa idahnya lalu Jibril berkata kepada Rasul agar rujuk kembali dengan Hafsah karena ia wanita ahli puasa dan sholat malam pendengar radio bahan yang terakhir upaya upaya agar supaya tidak terjadi perceraian itu ada mediasi ada rujuk pengadil agama tidak mudah untuk mengeluarkan surat cerai talak begitu sehingga di Indonesia ini kita menjunjung tinggi yaitu nilai-nilai kekeluargaan musawarah dan perdamaian lagi kearifan lokal hari ini mulai tergerus dengan yang namanya hedonisme yaitu kenikmatan kesenangan dan karena materialisme sekarang sekarang ini mari kita penting untuk menyelamatkan rumah tangga kita sendiri rumah tangga orang lain agar kehidupan di dunia ini ini benar-benar terjadi perjamaian begitu karena yang menamanya perceraian juga akan menimbulkan yaitu perpecahan nanti juga kerusakan kadang-kadang apakah perceraian itu sebuah cara untuk mencari populisitas bukan ini jalan yang harus ditempuh jalan yang terbaik boleh jadi perceraian itu sebuah ibadah itu saja yang saya sampaikan kurang lebihnya soalnya maaf bila itu walaidzaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sobat mana demikian tadi tema di ajang mutiara pagi bersama bapak sunar paradigma makna perceraian terima kasih dan lupita banakan sekitar pamit undur di ajang mutiara pagi edisi hari juma 23 juni 2023 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahana radio radio keluarga anda pak pae kik ikik gak was wayah hinggarap sawah kik durung mengkorak kat anak sekolah